Rasul lathina na'amsa alaihim wa rilmoghu ba'adihimu laddha'in amin InsyaAllah, hari ini kita mulai kitab baru karya Abuya, Syed Muhammad bin Alul Maliki yang selanjutnya, tenang, kitabnya Abuya banyak tapi kalau hari Senin tidak bingung kitab, pokoknya kitabnya Abuya kita baca Syed Muhammad al-Maliki banyak yang fil ilmiyah banyak, yang fil thakafiyyah banyak ini ilmiyah, thakafiyyah itu maksudnya ilmiyah itu yang kayak semacam usul fir yang ilmu-ilmu yang berat gitu lah itu ada yang thakafiyyah banyak ada madhun nabawi ada thakafiyyah ini tentang kebudayaan lah tentang hadap, tentang akhlak juga masuk situ ada yang tentang rudut kayak mafahim, yajibu antusaha yang thakafiyyah ini kayak firihab baytil haram Abuya punya kitab namanya firihab baytil haram isinya ceritaan Mekah, kupas tuntas kota Mekah dijelaskan semua dari sejarahnya sejarahnya Ka'bah sejarahnya zam-zam sejarahnya apa lagi masjidil haram sejarahnya orang-orang yang di Mekah dijelaskan semua, ringkas namanya firihab baytil haram tapi yang kita baca sekarang Muhammad, Sayyiduna Muhammad SAW Al-Insanul Kamil Rasulullah SAW adalah sosok yang sempurna manusia sempurna manusia ter paling sempurna baginda Muhammad SAW InsyaAllah mari kita mulai Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Rabbil Alamin Wassalatu wassalamu ala asyafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa alihi ajma'in dari mukaddimah dulu ini sebagian mungkin yang belum ada kitab bisa nyusul nanti minggu depan yang sudah ada kitab Alhamdulillah Anas Endak punya Anas yang punya kitab dibawa yang belum punya nyusul nanti tanya Ustaz Farid atau Ustaz Ahmad ke belinya bagaimana dapatnya Bismillahirrahmanirrahim Qalil Musannif Al-Imam Al-A'rif Billah Sayyidul Walid Abu Yaa Sayyid Muhammad bin Alwi bin Abbas al-Maliki radiyallahu ta'ala anhu wa nafa'ana bihi wa bi'ulumi fi darain amin Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Rabbil Alamin wa salatu wa salamu ala Sayyidina Muhammadin al-Fatih lima uglik wal khatim lima sabak nasir al-haq bil-haq wal-haadi ila surat ila sirat 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 selamat menikmati 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 jadi selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati fungsinya selamat menikmati 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 Kemudian setelah itu Beliau melanjutkan Baru masuk ke poin Masuk pelan-pelan Kitab ini membahas apa sih? Ini baru muqaddimah ya? Al-muqaddimah nisful kitab Wallahu a'lam nisful ilim Wallahu a'lam nisful ilim Wallahu a'lam nisful kitab Wallahu a'lam nisful Jawab Al-muqaddimah nisful kitab Muqaddimah itu setengahnya kitab Jadi seakan-akan Kalau mau tahu isi kitab itu dari mana? Ya dari muqaddimah dulu Baca dulu muqaddimahnya Jadi seakan-akan Kalau itu sudah baca muqaddimah Kayaknya sudah tahu setengah dari kitab ini Soalnya di muqaddimah ini biasanya Sama pengarangnya dikasih bocoran Ini tentang apa Membahas tentang apa Kemudian Wallahu a'lam nisful ilim Orang kalau tidak tahu Jangan sok tahu Dia dengan bisa bilang Wallahu a'lam Itu nisful ilim Setengahnya ilmu Kayak-kayak dia sudah tahu Wallahu a'lam nisful ilim Wa'fahmus su'al nisful Jawab Faham pertanyaan itu sudah seperti setengah kayak menjawab Jadi kalau ada pertanyaan Yang ditanya ini faham dengan pertanyaannya Maka seakan-akan dia sudah setengah menjawab Karena sudah oh faham Oh maksud itu gitu Kayaknya sudah Kayak membukakan pintu Kayak sudah kebuka setengah pintunya Jawaban Kajawab semua Kemudian Beliau meneruskan disini Innal'ina'ita bis syiratin nabawiyyah Walihdiman biha Qad tanawal hul kuttab Kuttab ya bukan kitab ya Al-kuttab min nawahihi al-mukhtalifah La fil lughatil arabiyati wal-farisiyati faqat Bal wa fi kathirin minal lughatil garbiyyah Sesungguhnya kata beliau Sayyid Muhammad Al-Maliki Perhatian terhadap sejarah Nabi Muhammad SAW Itu dibahas oleh Para penulis kuttab Disini Kalau sudah dimaksud kuttab Penulis Berarti penulis disini Bukan ulama Tidak Penulis yang dimaksud abu ya disini Orang lain Mungkin orang-orang Orang-orang barat Orang-orang lain Itu kuttab Para penulis Bahasa Inggrisnya apa? Writer Penulis Itu orang-orang penulis ini Dia punya Apa namanya Punya perhatian sama sirah Nabi Nulis tentang Rasulullah Bukan cuma di bahasa Arab Atau bahasa Persi saja Karena selama ini yang kita tahu Dual Arab Atau negara-negara Islam Itu bahasanya apa? Arab Sama Persi yang di Iran sana Bahasa Persi Tidak Bukan cuma itu Siapa saja? Bahkan banyak Buku-buku penulis Penulis Yang pakai bahasa Inggris Bahasa-bahasa Barat Bahasa Jerman Bahasa Perancis Itu nulis tentang Rasulullah Ini yang bilang kita Profesor doktor Abu Yashid Muhammad Al-Bamaliki Beliau tahu dunia luar Beliau tahu Orang-orang di dunia barat sana Orang-orang orientalis Bahasa Arabnya Al-Mustashrikun Mustashrikun Mim Sinta Ra Mustash Mim Sinta Sin Ra Qaf Ya'nun Qaf Wa'nun Mustashrikun Orientalis Artinya Apa itu orientalis? Orientalis ini Orang-orang barat Atau orang yang Punya pemikiran Kayak orang barat Ya Tapi pemikirannya itu Menceritakan Atau membahas Tentang dunia timur Makanya disebut Oriental Apa oriental itu? Timur Orient itu artinya timur Ya Oposi Ustad Bingung Ustad Oriental Barat Timur Maksudnya apa? Sekarang kita mau bahas disini Kitab Ya Yang menjelaskan kepada kita Bahwa Apa namanya Jangan mau kalah Sama orang barat An-Nabi itu milik Siapa sih? Rasulullah itu punya siapa? Punya muslimin Punya kita Yang pantas membahas Rasulullah itu siapa? Orang muslim Tugasnya Orang muslim Jadinya Tapi kalau sampai ada Orang barat Atau orang luar Bisa membahas Rasulullah S.A.W Pertama Emang karena Saking agungnya Rasulullah Karena Terlampau agungnya Nabi Muhammad S.A.W Hingga Orang kuffar pun Bertanya-tanya Mencari tahu Siapa Rasulullah S.A.W Ini Tapi yang kedua Orang-orang ini juga Mereka nyari tahunya Untuk apa? Orang itu kalau cinta Atau Orang itu tahu Seluk beluk ente Seluk beluk antum Misal Jofan Anda tahu Jofan ini Zohir batin Kapan dia bangun Misal Kalau sholat Berdirinya di mana? Kalau makan Duduknya sama siapa? Kalau ngomong Gayanya kayak gini Kalau ngelawak Kadang lucu Kadang lucu Contoh ya Contoh aja Misal Nah Anda tahu Jofan ini Ada dua kemungkinan Entah Anda Saking Anda Cintanya sama Jofan Ngefan Ngefan banget Sama Jofan Sampai tahu semua Itu kan gitu Kalau tahu Pemain bola Misalnya dulu ya Zaman dulu Sebelum Sebelum Mondok ya Oh pemain bola Pulang Pulang taunya tanggal sekian Wah Dia diambil sama klub ini Dia diambil sama klub ini Tahu gitu Itu karena apa? Karena ngefan Karena suka Tahu artis ini Artis ini maini cerai Kasian anaknya Artis cerai Ini Ini berarti dia ngefan Kemungkinan pertama Sangat ngefan banget Kemungkinan kedua apa? Sangat Benci Sangat benci Tahu seseorang detail ini Karena sangat benci Makanya tahu detail Nah orang orientalis Di gitu Kalau kita muslimin jelas Kita karena cinta Kita nyari si rohnya Rasulullah Karena cinta Orang Barat Ya mereka kagum Kepada sosok Rasulullah Kemudian menulis Tentang Rasulullah Yang dapat Hidayah Yang masuk Islam Ada Yang masuk Islam ada Penulis-penulis Pemikir-pemikir Ya profesor Doktor Mereka ya Titelnya ya tinggi-tinggi Itu Masuk Islam Ada Yang hanya pengagum saja Ada Tapi tidak masuk Islam Tidak ya Tapi yang karena benci ada Yang benci ini ngapain? Nyari-nyari celahnya Nyari-nyari Kesalahan Rasulullah S.A.W Dan padahal tidak ada Berarti kalau memang dia Seakan-akan Dia mendapatkan Telah Rasulullah S.A.W Untuk diserang Berarti dia Tidak paham Atau dia tidak Tidak tahu Orang Yahudi itu Ya Orang Yahudi itu Kenal sama kita Tahu sifat-sifatnya Mu'minin Muslimin Umat Rasulullah S.A.W Itu lebih kenal Dari sama anak-anaknya sendiri Orang Yahudi Kenapa? Karena sifat kita Sudah disebut di Taurat Di kitabnya mereka Sudah disebut Umatnya Rasulullah Itu kayak gini Dalika masalahum Fit Taurat Wa masalahum Fil Fil Injil Ya sifatnya orang Mu'min itu sudah Disebutkan Dimisalkan Di dalam Taurat Dan Injil Jadi makanya mereka Tahu semua Orang Yahudi ini Tapi mereka Karena benci Tahunya itu Karena benci Dicari-cari Mu'min ini kayak gini Sifatnya Oh berarti kita harus Ngerusak mereka Dari sini Oh kita harus Jerang mereka Dari sini Seperti itu Orang-orang yang Dalis itu Nulis sirah Ya karena dia Pengagum Atau karena dia Benci Oh hakada Lanjutkan di sini Bahasa Inggris Bahasa Inggris Banyak kitab sirah Yang ditulis Dalam bahasa Inggris Ya Dalam bahasa Inggris Bukan bahasa Arab Bahasa Inggris itu ada Penulis-penulis Orang Barat itu ada Yang nulis ceritanya Rasulullah S.A.W Ada namanya Michael Hart Michael H H H Michael H Hart Gitu Namanya itu Dia nulis 100 orang Paling berpengaruh Di dunia Michael H Hart Beliau nulis Nomor 1 Siapa? Rasulullah Pertama Rasulullah S.A.W Nomor 1 Padahal dia Kristen Dia orientalis Tapi dia mengagumi Sosok Rasulullah Nampatkan Rasulullah Di Nomor 1 Fainnaha Banyak Katanya Banyak Kata Abu Ya Banyak Kitab-kitab Membahas Tentang sirah Bahasa Inggris Mereka Mereka Mengagumi Jasa Rasulullah S.A.W Mentakzim Memuliakan Mengakui Bahwa Rasulullah S.A.W Ini Punya jasa besar Dalam Mengentaskan manusia Dari kebodohan Dari adat Istiadat Yang Tidak nalar Di akal Ya Karena Rasulullah Timbul di saat-saat Jahiliyah Di zaman Jahiliyah Di zaman Seluruh dunia Ya Bukan di Arab Waktu itu Zaman jahiliyahnya Ini rata Seluruh dunia Itu rata Banyak Pemikiran-pemikiran Jahiliyah Di saat itu Meskipun Di Romawi Yang waktu itu Terkenal Romawi itu Dulu kayak Amerika Sekarang mungkin Negara maju ya Romawi sama Persia Persia di Iran Itu saingan terus Kadang perang Kadang dagang Saingan terus Haji-haji Lomba-lomba Dua kerajaan besar ini Itu juga pas Jahiliyah-jahiliyahnya Pas bodoh-bodohnya Orang-orang Orang Romawi itu Orang Atau di daerah Yunani sana Daerah Yunani Di saat itu Mereka itu punya Pemikiran Ya Punya Pemikiran bahwa Yang masih mereka Bingungkan Wanita ini Termasuk Makhluk hidup Apa Manusia Apa Hewan Kan jahiliyah Bodoh Perempuan ini Gunanya apa sih Mereka masih mikir itu Masih memikirkan itu Rasulullah S.A.W. Datang Membawa Pencerahan kepada Seluruh umat Tapi memang Dimulai di Arab Karena dia turun di Arab Lahir di bangsa Arab Dimulai di Di Arab Di waktu itu Dan juga Semua Risalah yang dibawa Rasulullah Ini diakui Sama orang-orang Barat Sama orang-orang orientalis Ini Tidak ada yang kayak Muhammad Bisa merubah Total Kebodohan Di satu Negara Arab Ya Dalam kurun waktu 23 tahun saja 23 tahun Bikin revolusi Besar-besaran Bikin orang bodoh Jadi pinter Dan yang dibikin Orang bodoh Jadi pinter Itu bukan Bukan anak kecil Kalau dibikin Anak kecil sampai pinter Tua Pinter Biasa Tapi ini orang-orang besar Orang-orang tua Ya Orang-orang tua Jadi tahu syariat Tahu agama Tahu Islam Tahu hukum Orang-orang yang penakut Jadi berani Jadi siap mati Siapa kalau bukan Rasulullah yang bisa bikin Kayak gitu Ya Kalau bukan Rasulullah Salul Habib Kemudian Dilanjutkan disini Dan sebagian dari Para Kutab itu Para penulis Orientalis ini Bilang Mereka mengatakan Bahwa Da'wahnya Rasulullah ini Da'wahnya Sayyiduna Muhammad Dilanjutkan Abillah Kata mereka Itu mengangkat Harkat dan martabatnya Umat manusia Bukan bangsa Arab saja Umat manusia Dari Jurang kebodohan Ya Jurang kehinaan Ke Kebahagiaan yang paling tinggi Atau Keberuntungan yang paling tinggi Ya ini apa Akal ini Sama Rasulullah Di Di upgrade Akalnya Versi 1.0 Di upgrade Jadi 7.0 Atau 10.0 Disini Upgradean paling tinggi Itu Rasulullah Sudah Dan Masih Terus Terus berjalan Bahkan setelah wafatnya Da'wahnya Rasulullah ini Siapa yang bawa Para sahabat Para ulama Para tabi'in Para salaf Sampai sekarang Masih jalan terus Ini orang siapa Ini bukan orang sembarangan Makanya mereka takjub Orang-orang barat ini takjub Belum pernah ada tokoh-tokoh Sebelum itu yang seperti Nabi Muhammad Meskipun raja-raja besar Sapa Dulqarnain Mana sekarang Dulqarnain Atar kekuasaannya Tidak ada Tinggal batu saja Padahal Seorang Soleh Dulqarnain ini raja yang soleh Dan Negaranya besar Kekuasaannya itu Sepertiganya Tiga perempatnya dunia Bumi Ya Ini kekuasaannya Sinadul Qarnain ini Yang menguasai Tiga perempat bumi Namrud Fir'aun Mana Tidak ada atarnya Rasulullah 14 abad Masih jalan terus atarnya Namanya masih disebut terus Nanti disebut disini oleh Habuya Dia mengatakan Wa in kanat Di rasatuhum Wa kutubuhum La takhlu Min das siwas Min das siwas Min das sin was Summin Wa lidha Fa innahu la Yan bagi Khal utiqatil mutlaqa Alaiha Tapi Dikasih Tanda kutip Sama Wiyah disini Meskipun seperti itu Yakni orang Barat Itu mengakui Bahwa Rasulullah Ini seorang sosok Yang agung Pribadi yang agung Akan tetapi Tulisan-tulisan Mereka Kitab-kitab Mereka itu Tetap ada Racunnya Tetap ada racunnya Karena apa Ya karena mereka Mempelajari Rasulullah Mempelajari Rasulullah Bukan dari Muslimin Dari cara Pandang mereka Tidak pakai Cinta Makanya sebagian Dari mereka Yang benci Ya jadi kayak gitu Terus yang mengakui Yang menghargai Rasulullah Ya Tidak sempurna Tetap Pujian mereka Atau Pengagungan Pengakuan mereka Terkadang ada Ada bumbunya Ada das Wasum Das itu Yang disusupkan Jadi bagi yang benci Benci Rasulullah Ini dicari Misal Contoh ya Rasulullah Kayak gini Gini Istri banyak Mulai diserang Disitu sama mereka Muhammad tidak Menghargai wanita Oh poligami Berarti tidak Menghargai wanita Diserang dari situ Mereka nyari-nyari Itu namanya Das Wasum Makanya kata Abu Ya La yambagi Khal'uthigati Al mutlaqah Jadi Tidak Perlu Atau Tidak boleh Tidak seharusnya Itu menjadikan Kitab Si roh karya mereka Sebagai pegangan Hati-hati Kalau baca Nemu buku Makanya itu Pentingnya Belajar sirah Ya dari muslimin Belajar islam Itu ya dari orang islam Jangan belajar islam ke Amerika Atau belajar islam Malah ke Eropa Belajar kesumbernya Ke tempatnya muslimin Ke negara islam Ke negara-negara yang disitu Berdiri Liwak Atau bendera Panji-panji Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Jadi disini Jadi meskipun Para penulis ini Nulis banyak tentang Rasulullah Baik itu penulis Orientalis tadi Atau para ulama kita Para Para ulama-ulama islam Para muslimin Orang-orang islam Nulis tentang Rasulullah Entah itu bentuk maulid Entah itu bentuk sirah Seperti ini Atau bentuk kitab-kitab yang lain Mereka tetap Ajizun Wa mugassirun Ya Mereka Taab Mereka tidak mampu Untuk menempatkan Atau menjelaskan Seluruh Kebaikan Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Atau akhlak Rasulullah Mereka tidak mampu untuk itu Ya Tidak cukup Tidak cukup Meski kitabnya banyak Jadi kalau dikumpulkan Kitab sirah ini ada berapa Yang ada di dunia ini Dari dulu sampai sekarang Kitab sirah yang nulis Tentang sirah Yang ulama kita sendiri Berapa Berapa kapal sudah Dikumpulkan itu Berapa kontainer mungkin sudah Kalau dikumpulkan Belum Kitab-kitab yang dari barat Yang orang-orang barat tadi nulis Sudah berapa kontainer lagi Berapa ratus ribuan Puluhan ribu kitab mungkin Puluhan ribu karya Tentang Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Tapi tetap Tidak mampu Mugassir Tidak mampu jelaskan Rasulullah Secara hakikatnya Fahuwa Sallallahu alaihi wasallam Qad balaga awajal kamalin insani Haythus tafahu rabbuhu Litablighi risalatihil ilahiyyah Karena Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Ini sudah sampai magam Yang sangat tinggi Kedudukan pilihan Allah Makhluk yang dipilih oleh Allah Jadi Orang yang paling tahu Keagungan Atau siapa yang paling tahu Keagungan Rasulullah Kalau bukan penciptanya Allah subhanahu wa ta'ala Yang tahu hakikatnya Rasulullah Itu cuma Allah Tak Atau ulamak wali Saba Tidak ada yang tahu Hakikatnya Rasulullah Itu seperti apa Tidak tahu Saking tingginya Derajatnya Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam Itu tidak pernah Berdust Atau tidak pernah Berkata dengan Hawa nafsunya In huwa illa wahyun Yuhah Yang dikatakannya ini Hanyalah Tidak lain adalah Wahyu Allah subhanahu wa ta'ala Wa qad asna alihi rabbuh Dan Allah subhanahu wa ta'ala Sendiri yang memuji Nabi Muhammad Di dalam kitabnya Wa innaka la'ala khuluqin azim Ini pertama Allah subhanahu wa ta'ala Itu muji Rasulullah Jadi yang Pantas Atau yang cukup Dalam pujian itu Hanya Allah subhanahu wa ta'ala Negara fan ini Kemarin kita baca ini Masalah ini Dimana Di bur Burdah Syarikh burdah Disini diulang lagi Maka Ada cuma satu aja kitab sirah Kan isinya sama Sirah Apa sih sirah Sejarah Rasulullah Perjalanan hidup Rasulullah Tapi kenapa yang bikin banyak Kenapa yang nulis banyak Karena ini Tidak selesai Ihsak sifatul kamal Nabi sallallahu alaihi wasallam Itu tidak akan bisa selesai Secepat itu saja Tidak Kamu latmahasinuhu Disebut disini Seperti yang dinukil oleh Sina Habib Ali bin Muhammad al-Hafshi Di dalam kitab Mawlid Simtud Hurar Kamu latmahasinuhu Falaw ahdassana Lilbadri Inna tamamihi Lam yuhsafi Wa ala tafannuni Wasifihi Bi wasifihi Yafna zaman Wufihi Ma lam yuhsafi Seluruh waktu ini habis Sambil kiamat Belum selesai Menstifati Rasulullah Sallallahu alaihi wa ala alihi Wasallam Wasallam Bismillahirrahmanirrahim Duhuhon Nashidah Al-Haya Al-Dahima 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 Wala Walafid Haudi Esperi Al-Butulah Al-Fat Dati Al-Dahima Al-Dohim Al-Dahima Al-Dahima Waidah Daker Al-Muslim Hada Nabi Al-Dahima Al-Dahima Dakdi Se 사고 Al-Dahima 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 Al-Fatihah 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 Apabila orang-orang Muslim Itu mengenang Nabi Menyebut Rasulullah S.A.W. Sebagai bentuk takdis Sebagai bentuk Pengagungan Bahwa Rasulullah Ini apa? Kalau bagi orang Muslim Bawa Risalah Bawa wahyu Bawa agama Bawa din Dan menyebarkannya Keseluruh Alam semesta Fa'innal insan Ya kullaha Maka pada hakikatnya Kemanusiaan semua ini Bukan orang Muslim Al-Insaniah Ini namanya Kemanusiaan Seluruh umat manusia ini Kulluha Latadhkur Annahu Rasuluhal Fadh Al-Karim Ya ini Rasulullah S.A.W. Ini adalah Orang Rasul Yang mulia Al-Barrur Rahim Yang maha Bar Yang maha Yang paling Yang paling baik Yang paling Ibadahnya Paling afdal Yang paling agul Kebaktiannya Kepada Allah Dan juga Ar-Rahim Yang paling Pengasih Di seantara alam Wal'alamul Mufrat Al-Wahid Satu-satunya Al-alam itu Bisa dibilang Tanda Atau Bentuk Sesuatu yang agung Sesuatu yang besar Sekali Al-Mufrat Satu-satunya Al-Wahid Mujahidan Fitarih Laha Fil Madid Seorang Mujahid Di dalam Kisah-kisahnya Di dalam Sirahnya Semua manusia ini Bakal tahu bahwa Rasulullah ini adalah Sosok Pejuang Revolunisioner Yang pertama Dalam umat Manusia yang paling agung Yaitu Rasulullah S.A.W. Inna azamatahu Al-Wahid S.A.W. Laisat Mustamiddah Min asabiyah Aujah Aumal Bahwa Keagungan Rasulullah S.A.W. Ini bukan Diambil dari Karena beliau Ini Kefanatikan Atau karena beliau Ini seorang Arab Atau bukan Karena Mal Harta Atau bukan Karena Kedudukan Juga bukan Dari Kemuliaan Umat Yang Rasulullah Muncul disitu Yaitu Bangsa Arab Bukan Keagungan Rasulullah Ini bukan Dari itu Bukan Dari seperti itu Bukan Karena Rasulullah Ini Dari Kaum Quraish Dari Kaum Yang paling Agung Nasabnya Rasulullah Disebut Mulia Sama mereka Bukan Karena Nasab Bukan Karena Rasul Orang Mana Dari Mana Atau Hartanya Berapa Atau Kedudukannya Dia di Mata Kaumnya Seperti Ada Bukan Bukan Seperti itu Akan Tetapi Tapi Tapi Karena Keagungan Kepribadian Dan Akhlak Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam Itu yang Bikin beliau Dikenang Sepanjang Masa Akhlaknya Rasulullah Dikenang Di Barat Dan Di Timur Di Selatan Di Utara Di Langit Di Bumi Itu Karena Akhlaknya Rasulullah Bukan Karena Beliau Dari Mana Memang Penting Mengagungkan Orang Arab Itu Penting Harus Karena Kita Cinta Kepada Rasulullah Dan Rasulullah Memerintahkan Untuk Mencintai Arab Ini Arab Lugati Arab Lugati Arab Arab Karena Aku Orang Arab Dan Juga Bahasa Bahasa Arab Lugatul Quran Lugatul Quran Arab Bahasa Surga Itu Bahasa Arab Cintai Kepada Arab Harus Wajib Kalau Tidak Bisa Menyakiti Rasulullah Karena Beliau Dari Orang Arab Akan Tetapi Yang Bikin Beliau Dikenang Itu Apa Bukan Karena Kebangsaan Sesuatu Tapi Karena Totalitas Akhlak Beliau Karena Perfect Apa Perfect Sempurna Rasulullah Ini Sempurna Dari Ujung Rambut Sampai Ujung Kaki Akhlak Badannya Fisiknya Tapi Disini Dibahas Akhlak Akhlak Dan Bentuk Pribadi Beliau Sallallahu Aleyhi Wasallam Dan Keterdasannya Bukan Cuma Akhlak Cerdasnya Rasulullah Luasnya Pola Pikir Rasulullah Bukan Sumbu Pendak Ya Kayak Tadi Yang Kita Bahas Bukan Sumbu Pendak Rasulullah Itu Akalnya Paling Luas Paling Rojih Itu Akalnya Rasulullah Di Antara Semua Manusia Kalau Ditimbang Dari Zaman Nabi Adam Sampai Hari Kiamat Ditimbang Sama Akalnya Rasulullah Mesti Kuat Akalnya Rasulullah Dan beliau Adalah Bentuk Contoh Dan bahkan Hakikatnya Seorang Manusia Sempurna Itu Bukan Superman Bukan Batman Bukan Apalagi Ironman Manusia Pertumai Sempurna Itu Sebab Muhammad Bin Abdillah Muhammad Bin Abdillah Hidup Sebagai Pajuang Mati Juga Sebagai Pajuang Di jalan Allah Dan juga Beliau Ada Seorang Utusan Yang Dipilih Oleh Allah Untuk Menyebarkan Agama Ini Di saat Saat Manusia Lagi Bodoh Bodohnya Di zaman Namanya Zaman Fatrah Zaman Fatrah Itu Zaman Yang Mana Tidak Ada Nabi Di Situ Tidak Ada Rasul Di Situ Itu Jaraknya Sekitar 700 Tahun Ya Ayam Fatrah Itu Maka Orang Fatrah Itu Yukol Katanya Dalam Sebuah Riwayat Dikatakan Bahwa Orang Yang Di Zaman Fatrah Ini Tidak Diadab Diambuni Dosanya Karena Tidak Ada Nabi Tidak Syariat Ketika Tidak Ada Sosok Maka Otomatis Manusia Ini Dalam Keadaan Bodoh Jahiliah Patung Disembah Bikin Patung Dari Roti Disembah Cuk Dimakan Rotinya Perempuan Dibilang Tidak Ada Harganya Padahal Mereka Tidak Sadar Mereka Lahir Dari Sabah Kalau Bukan Dari Perempuan Tapi Dibilang Tidak Ada Harganya Punya Anak Perempuan Dikubur Hidup Perempuan Tidak Boleh Dapat Warisan Orang Barat Tidak Berhak Perempuan Tidak Berhak Punya Harta Memiliki Harta Tidak Berhak Sekarang Perempuannya Lebih Fulus Lakinya Istri Istri Lebih Kaya Dari Suami Yang Nyari Kerja Fulus Buat Istri Yang Fulus Istrinya Sekarang Gitu Siapa Yang Angkat Harkat Martabat Ini Kalau Bukan Risalah Sallul Habib Kemudian Di masa Ketika Dalla Fih Annas Orang Orang Ini Sesat Wajahilu Hidayah Tessama Yang Mereka Tidak Tahu Bodoh Akan Hidayah Dari Allah Allati Yubashiru Allati Bashara Bihal Anbiya Wal Mursalun Yang Mana Risalah Atau Hidayah Ini Yang Bawa Para Nabi Dan Para Rasul Sebelum Nabi Muhammad Sallallahu Jadi Ketika Manusia Itu Memiliki Sebuah Fitrah Atau Kodrat Kodratnya Manusia Ini Apa Nyembah Allah Kodratnya Manusia Itu Ada Tempat Kembali Menyembah Tuhan Sedangkan Kenapa Bisa Dibilang Kodrat 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 Itu Gimana Kodrat Itu Asal Khilqah Misalnya Kodrat Itu Orang Laki Kodrat Keluar Cari Kerja Perempuan Kodrat Di Di rumah Ngurusi Ngurusi Anak Ngurusi Rumah Itu Kodrat Lahir Ya Kayak Gitu Makanya Diciptakan Perempuan Itu Lemah Laki Lebih Kuat Laki Lebih Kuat Lebih Gawi Itu Kodrat Contohnya Nah Kodrat Manusia Ini Apa Sifat Asli Manusia Ini Sebenarnya Apa Dia Itu Mencari Sebuah Tempat Untuk Kembali Tempat Untuk Merujuk Tempat Untuk Meminta Tolong Tempat Untuk Mengabdi Dan Menyembah Itu Kodrat Manusia Yang Bawa Mengenalkan Itu Kepada Para Manusia Para Rasul Para Ambiya Dan Nabi Sallallahu 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 Punya Mikyas Punya Mi'yar Kalau Tidak ada Alkurnya Tabraan Karena Akalnya Orang Satu Lain Sama Orang Lain Akalnya Orang Indonesia Lain Sama Orang Cina Di Indonesia Kalau Makan Pakai Sendok Bisa Pakai Tangan Bisa Di Cina Tidak Bisa Makan Pakai Tangan Pakai Sumpit Nasi Pakai Sumpit Orang Indonesia Suruh Makan Pakai Sumpit Kangelan Keselip Orang Indonesia Gitu Tidak Bisa Pakai Tangan Pakai Sendok Beda Karena Akalnya Beda Lalu El Mi'yar Yang Menjadi Tolak Ukur Ini Apa Agama Tolak Ukur Supaya Akal Ini Harusnya Ditaruh Dimana Oh Yang Kayak Gini Bener Yang Kayak Gini Malah Yang Gini Baik Untuk Orang Yang Gini Tidak Itu Pakai Agama Pakai Islam Nah Siapa Yang Bawa Mikiyah Sini Kalau Bukan Para Nabi Dan Para Rasul Dan Yang Paling Akhir Yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alayhi Wasallam Ini baru Muka Dima Baru Pembukaan Sudah Kebayangkan Bakal Bahasa Bagi Tab Ini Bahas Tentang Rasulullah Pribadi Rasulullah Sallallahu Sallam Syama'il Syama'il Nabi Tapi Dalam Bentuk Kitab Seperti Ini Kita Bahas Syama'il Kamalatuhu Kesempurnaan Rasulullah Di dalam Apa Awal Ini Kamalatuhu Misalnya Kamalu Ma'arifihi Sallallahu Alayhi Wasallam Ad-Duniawiah Jadi Kesempurnaan Akal Rasulullah Kalau sudah Bahas Tentang Perkara Dunia Ajib Rasulullah Ini Bahas Perkara Dunia Juga Ya Jelas Untuk Siapa Rasulullah Bahas Perkara Dunia Ya Untuk Orang Orang Ini Untuk Yang Masih Ruwet Urusan Kerja Karena Tidak Mungkin Semuanya Mau Langsung Ibadah Langsung Ibadah Tinggalkan Dunia Tidak Bisa Kayak Dokter Rasulullah Ada Porsinya Bulan Yang Urusan Gini Diajari Seperti Gini Bulan Yang Mugkotek Lel Ibadah Diajari Ibadah Bulan Yang Masih Kerja Bagaimana Yang Benar Kalau Jual Beli Mu'amalah Kif Yang Benar Hasilnya Jadi Kita Figeh Kalian Figeh Mu'amalah Kalau Hubungan Sama Orang Sama Manusia Harus Seperti Apa Lihat Contoh Yang Akhlak Yang Dijudukan Kepada Kita Dari Rasulullah Sallallahu Sallam Insya Allah Ini Cukup Dulu Kita Lanjut Besok Tidak Apa Tidak Kesusul Khotem Kita Bahas Peran Peran Bagaimana 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 Biasa Selengi Cerita Cerita Sedikit Memakai Istidhradat Sedikit Pakai Istidhradat Kemana Mana Sedikit Tapi Insya Allah Peran Kita Khotem Insya Allah Wallahu A'lam Sallallahu Alayhi Muhammed Wa Alayhi Sallam Alhamdulillah Rabbil Alimin Alayhi Niyah Hukul Niyatin Salih Jami' Asyam Alhamdulillah Khamila Fih Khairati Dunya Alhamdulillah Alhamdulillah